Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang iman kepada hari akhir Mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan membaca basmallah bismillahirrohmanirrohim Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tahapan-tahapan peristiwa setelah hari akhir Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan perilaku beriman pada hari akhir Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan-tahapan peristiwa setelah hari akhir Yang pertama adalah alam barjah Alam barjah merupakan alam penantian semua manusia yang telah meninggal dunia Dari masa Nabi Adam al-Hissalam hingga akhir jaman kelak Dipirmankan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 154 yang artinya Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati Sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya Ayat di atas menegaskan bahwa roh para suhada yang telah meninggal masih hidup dan berada di alam barjah Setelah alam barjah adalah hari kebangkitan atau yang disebut dengan Ya'um al-Baj Orang yang meninggal dunia akan dikubur di dalam tanah Setelah dikubur beberapa waktu, jasad manusia akan hancur Akan tetapi jasad yang sudah hancur tersebut akan dibangkitkan kelak pada hari akhir Allah berfirman yang artinya Lalu ditiuplah sangka kalah Maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup dan menuju kepada Tuhannya Quran Surah Yasin Surah ke-36 ayat 51 Hari kebangkitan merupakan hari manusia dibangkitkan dari kubur Keadaan manusia saat dibangkitkan berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia Setelah dibangkitkan manusia akan dikumpulkan atau yang disebut dengan Ya'um al-Mahsyar atau hari pengumpulan Firman Allah dalam Quran Surah Az-Zumar Surah ke-39 ayat 59 yang artinya Dan bumi atau padang mahsyar menjadi terang-benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan Lalu diberikan keputusan diantara mereka secara adil sedang mereka tidak dirugikan Pada hari itu seluruh manusia yang telah dibangkitkan dikumpulkan di padang mahsyar Yang selanjutnya akan menanti pengadilan dari Allah SWT Setelah dikumpulkan di padang mahsyar tibalah pada hari perhitungan dan penimbangan amal Hari perhitungan atau Ya'um al-Hisab sedangkan hari penimbangan amal manusia atau Ya'um al-Mizan Manusia akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya di dunia Allah berfirman Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jarah Nisjaya dia akan melihat balasannya Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat jarah Nisjaya akan melihat balasannya Quran Surah Ajajalah Surah ke-99 ayat 7 dan 8 Setelah dihitung dan ditimbang amalnya Yang selanjutnya adalah surga dan neraka Surga sebagai balasan amal baik Sebelum sampai di surga manusia akan melewati sirot Manusia yang beriman dan beramal soleh akan mampu melewati sirot dan masuk surga Balasan setiap perbuatan baik berupa surga Yang didalamnya penuh kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia Terdapat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh bersandar di atas dipan-dipan Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang maha penyayang Quran Surah Yasin ayat 55 sampai 58 Sedangkan manusia yang tidak beriman tidak akan mampu melewati sirot Mereka akan tergelincir ke dalam neraka Setiap perbuatan buruk manusia akan menerima balasannya Perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya Yaitu neraka yang didalamnya ada api yang sangat panas Seperti dipirmankan Allah dalam Al-Quran Surah Al-Waqi'ah Surah ke-56 ayat 42 sampai 44 Yang artinya mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan Asap yang hitam tidak sejuk dan tidak menyenangkan Nah anak-anak ibu itulah tadi tahapan-tahapan yang terjadi setelah hari kiamat Sekarang bagaimana cara kita menunjukkan perilaku beriman kepada hari akhir? Yang pertama adalah bersikap mawas diri Mewas diri adalah sikap mengoreksi diri sendiri agar tidak melakukan kesalahan Karena kita tahu akan ada hari pembalasan Dan ketika kita melakukan kesalahan kita segera bertobat Karena manusia yang baik itu bukan manusia yang tanpa kesalahan Karena itu tidak mungkin Manusia yang baik adalah ketika dia melakukan kesalahan Dia segera sadar dan bertobat dan berjanji tidak akan mengulanginya Yang kedua adalah gemar mencari ilmu agar bahagia di dunia dan di akhirat Seperti yang tertulis dalam hadis berikut Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia maka ia harus memiliki ilmu Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka harus dengan ilmu Dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka harus dengan ilmu Hadis riwayat Tabran Yang ketiga adalah bermanfaat untuk orang lain Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain Oleh karena itu seseorang yang beriman pada hari akhir Hendaknya selalu memperbanyak amal kebaikan dengan membantu orang yang mengalami kesusahan Yang keempat adalah mampu menundukkan hawa nafsu Orang yang beriman pada hari akhir akan selalu berusaha mengendalikan hawa nafsunya Karena mengikuti hawa nafsu adalah perbuatan syaitan Dan syaitan akan mencari pengikut-pengikutnya untuk menemaninya di neraka Yang terakhir adalah menjaga kelestarian alam Manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi Sebagai khalifah manusia hendaknya melakukan tindakan yang dapat menjaga kelestarian alam Contoh membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman, menanam pohon di lingkungan yang gersang Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya Demikianlah pembahasan tentang iman kepada hari akhir Semoga dapat bermanfaat bagi semua Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrobbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh